Pada sebagian besar kasus, varises adalah masalah kosmetik semata. Namun, bagi yang ingin berkarir di TNI dan PORRI, punya varises juga bisa menyebabkan Anda gagal menjadi anggota TNI dan PORRI. Untung ada kabar baiknya. Hingga saat ini, ada cara yang sudah terbukti efektif untuk mencegah timbulnya varises dan empat cara untuk menghilangkan varises. Ingin tahu lebih lanjut? Tonton video ini sampai habis. Varises adalah vena yang terputir dan membesar. Setiap vena yang dekat dengan pememukaan kulit dapat menjadi varises. Varises paling sering menyerang pembuluh darah di kaki. Itu karena berdiri dan berjalan meningkatkan tekanan di pembuluh darah di tubuh bagian bawah. Bagi banyak orang, varises dan vena bentuk laba-laba, yaitu suatu varisiasi umum dan ringan dari varises, hanyalah masalah kosmetik. Bagi orang lain, varises dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Terkadang, varises menyebabkan masalah yang lebih serius. Gejala varises mungkin tidak menyebabkan rasa sakit. Tanda-tanda varises antara lain, vena yang berwarna ungu tua atau biru, pembuluh darah yang tampak bengkok dan menyonjol, sering muncul seperti tali di kaki. Ketika tanda dan gejala varises yang menyakitkan terjadi, mereka mungkin termasuk perasaan pegal atau berat di kaki, rasa terbakar, berdenyut, kram otot, dan bengkak di kaki bagian bawah, nyeri yang memburuk setelah duduk atau berdiri untuk waktu yang lama, gatal di sekitar satu atau lebih pembuluh darah, perubahan warna kulit di sekitar varises. Vena laba-laba mirip dengan varises, tetapi ukurannya lebih kecil. Vena laba-laba ditemukan lebih dekat ke permukaan kulit dan sering berwarna merah atau biru. Vena laba-laba terjari di kaki, tetapi juga dapat ditemukan di wajah. Mereka bervariasi dalam ukuran dan sering terlihat seperti jaring laba-laba. Penyebab Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Untuk mengembalikan darah ke jantung, vena di kaki harus bekerja melawan gravitasi. Kontraksi otot di kaki bagian bawah bertindak sebagai pompa, dan dinding vena yang elastis membantu darah kembali ke jantung. Pembuluh darah balik atau vena mempunyai banyak katup. Katup vena yang lemah atau rusak dapat menyebabkan varises. Katup kecil di pembuluh darah terbuka saat darah mengalir ke jantung, lalu menutup untuk menghentikan darah agar tidak mengalir kembali ke bagian tubuh yang di bawah. Jika katup ini lemah atau rusak, darah dapat mengalir ke belakang dan mengenang di dalam vena menyebabkan vena meregang atau terputir. Pencegahan Meningkatkan aliran darah dan kekuatan otot dapat mengurangi resiko terjadinya varises. Tindakan yang sama yang mengobati ketidaknyamanan akibat varises dapat membantu menyegah terjadinya varises. Hal-hal berikut ini dapat mencegah terjadinya varises. Menghindari sepatu hak tinggi dan kaos kaki ketat. Mengubah posisi duduk atau berdiri Anda secara teratur. Makan makanan tinggi serat, rendah garam. Rajin berolahraga. Mengangkat kaki saat duduk atau berbaring. Menjaga berat badan Anda. Tata Kelola Perawatan untuk varises termasuk tindakan perawatan diri atau self-care, stocking kompresi, dan operasi atau prosedur. Prosedur untuk mengobati varises sering dilakukan sebagai prosedur rapat jalan yang berarti Anda biasanya pulang di hari yang sama. Tanyakan kepada BPJS atau perusahaan asuransi Anda, apakah perawatan varises merupakan tindakan yang ditanggung oleh asuransi atau BPJS. Jika pengobatan varises dilakukan hanya untuk memperbaiki penampilan, yaitu alasan kosmetik, biasanya biayanya tidak ditanggung oleh BPJS atau asuransi. Beberapa kegiatan berikut dapat mencegah pertambahnya parah dan mengurangi rasa sakit akibat varises, yaitu olahraga. Mengangkat kaki saat duduk atau berbaring. Mengenakan stocking kompresi sepanjang hari seringkali merupakan penekatan pertama untuk dicoba. Stocking akan menekan kaki, membantu pembuluh darah dan otot kaki mengerakkan darah lebih efisien. Jumlah kompresi bervariasi menurut jenis dan merek. Stocking kompresi tersedia di sebagian besar apotek dan toko peralatan medis. Stocking dengan resep dokter juga tersedia, namun kelihatannya tidak ditanggung oleh BPJS kesehatan. Operasi atau prosedur lainnya. Jika langkah perapetan diri dan stocking kompresi tidak berhasil, atau varises lebih parah, penyedia layanan kesehatan mungkin merekomendasikan operasi atau prosedur lain. Misalnya, satu, skleroterapi. Penyedia layanan kesehatan akan menyuntik variset dengan larutan atau busa yang melukai dan menutup pembuluh darah tersebut. Dalam beberapa minggu, variset yang dirawat akan memudar atau menghilang. Vena yang sama mungkin perlu disuntik lebih dari sekali. Sekleroterapi tidak memerlukan anestesi dan dapat dilakukan di klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dua, perawatan laser. Perawatan laser mengirimkan semburan cahaya yang kuat ke vena yang membuat vena perlahan memudar dan menghilang. Tidak ada luka atau jarum yang digunakan. Ketiga, prosedur berbasis katheter menggunakan frekuensi radio atau energi laser. Prosedur ini adalah penguatan pilihan untuk variset yang lebih besar. Penyedia layanan kesehatan memasukkan tabung tipis atau katheter ke dalam pembuluh darah yang membesar dan memanaskan ujung katheter menggunakan frekuensi radio atau energi laser. Saat katheter dilepas, panas menghancurkan vena dengan menyebabkannya kolaps dan menutup rapat. Ligasi tinggi dan pengupasan vena. Prosedur ini dilakukan dengan mengikat vena sebelum bergabung dengan vena dalam dan mengeluarkan vena melalui luka kecil. Ini adalah prosedur rawat jalan bagi kebanyakan orang. Menghapus vena tidak akan membuat darah mengalir di kaki karena vena yang lebih dalam di kaki menangani volume darah yang lebih besar. Flip-bectomy rawat jalan Penyedia layanan kesehatan menghilangkan varises yang lebih kecil melalui serangkaian tusukan kulit. Hanya bagian kaki yang ditusuk yang mati rasa dalam prosedur rawat jalan ini. Jaringan paret umumnya minimal. Demikian secara informasi tentang varises. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.